Intro Panitia 17 Agustus yang terdiri dari Kapol Seksunda Kelapa Kompol Armaini, Kepala Dinas Perikanan Darjamuni dan Ketua Asosiasi Perdagang Ikan Muara Angke HGDD mengadakan penutupan kegiatan lomba 17 Agustus 2019 dan santunan pada anak yatim yang dilaksanakan di Balai Perikanan Muara Angke, Jakarta. Dalam rangka peringatan kemerdekaan kali ini, Panitia menggelar 15 macam lomba dengan tema Kita Tingkatkan Soliditas dan Solidaritas Keluarga Besar Pelaku Usaha Perikanan Muara Angke. Penggiatan acara dimulai dengan pemberian santunan pada anak yatim dan dilanjutkan dengan pembagian hadiah sebagai penghargaan atas hasil lomba yang telah peserta selesaikan. Salah satunya adalah lomba masak ikan mendapatkan hadiah dibungkus dalam kotak besar. Kapolsek mengatakan bangga atas soliditas dan solidaritas yang terjalin dengan baik dalam mengikuti kegiatan hingga penutupan acara. Kapolsek berharap bagi para pemenang dan yang belum beruntung dapat merasakan kegembiraan secara bersama dan dengan begitu silaturahmi antar masyarakat dapat tetap terjalin. Karena memang tugas kita disini adalah sebagai apalagi-apalagi hukum yang mengayangi kepada masyarakat, karena dari penyambang pun kemeningkannya ketujuan ini yang ada di luar angka ini sama-sama bersatu untuk memperkegiatan bagaimana caranya bersamaan kita yang mungkin selama ini agak longgar-longgar ya Pak ya, kita membuat dengan mengadakan pelompat-pelompat ini. Ada 14 item ya Pak ya, 14 item perempuan yang kita ada dan itu semua kontribusi dari seluruh pelaku usaha yang ada di luar angka ini. Tujuannya adalah untuk meningkatkan persatuan agusakwar sehingga keberagaman yang ada di wilayah morali. Di Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!